Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Jumat 15 November 2024. Bacaan-bacaan suci akan kita renungkan diambil dari Yohanes bab 2 ayat 4-9 dan Injil Lukas bab 17 ayat 26-37. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Ketika di tengah keluarga kita, kita menyambut kedatangan seorang anak, maka kita pasti mempersiapkan banyak hal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu agar dapat menyambut anak itu dalam keadaan gembira tanpa kekurangan sesuatu pun. Intinya, yang ada di dalamnya adalah sukacita dan kegembiraan. Bagaimana mungkin tidak terjadi kekurangan jika tidak mempersiapkan? Pastinya di sana-sini banyak kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Dan surat Yohanes dan Injil hari ini menyampaikan pesan yang sangat dalam tentang hidup yang benar-benar dalam Kristus dan kuas padan kita terhadap zaman yang penuh dengan godaan. Yesus dalam Injilnya mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia cenderung berjalan biasa saja. Penuh dengan rutinitas dan kesibukan, seperti makan, minum, dan bekerja. Namun, seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan Lot, Cukup banyak orang terlena dalam keseharian mereka. Sehingga mereka tidak memiliki persiapan ketika saat yang penting itu datang. Yaitu saat anak manusia menyelamatkan umatnya. Dengan tegas Yesus menyampaikan pentingnya suatu kesetiaan, persiapan, kesiap siagaan untuk mengikutinya. Bahkan ketika itu berarti meringgalkan segala sesuatu yang mungkin kita anggap penting di dunia ini. Di sisi yang lain, dalam bacaan pertama, Rasul Yohanes mengingatkan kita tentang pentingnya hidup dalam kasih dan kesetiaan pada ajaran Kristus. Kasih yang sejati tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi tentang hidup yang sesuai dengan perintah yang diajarkan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin kita sering terjebak dalam ultimitas, dalam kebiasaan yang membuat kita menjadi lupa agak tujuan kita, yakni menggapai kehidupan sejati yaitu hidup kekal bahagia bersama Tuhan. Namun, melalui kedua bacaan ini, kita diingatkan kembali bahwa kesiap sediaan dalam kasih dan kesetiaan pada ajaran Kristus adalah kunci untuk mendapatkan kehidupan yang sejati dan kekal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dari kedua bacaan ini, kita dapat mengambil poin bahwa hidup sedia pada ajaran Kristus dan siap-siaga setiap saat menyambut kedatangannya adalah hal yang terpenting. Sederhananya, bagi kita umat beriman katolik, kita harus selalu menjaga siap sedia dalam menghidupi iman kita agar kita tidak terjebak oleh godaan dunia dan kita dapat hidup dengan kasih dalam segala hal yang kita lakukan dan kita jalani terkhusus dalam setiap pilihan hidup kita. maka, marilah, kita harus selalu bermenuh dan bertanya kepada diri kita apakah hal ini membawa sayap membawa kita semakin menghidupi iman kita dan menjauhkan kita dari jawaban dunia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.